LPSE Layanan pengadaan secara elektronik Dibentuk oleh kementerian, lembaga, daerah, dan instansi pemerintah yang biasa disebut dengan KLDI LPSE bekerja untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik Sehingga, KLDI dapat melakukan pengadaan dengan penyedia di sistem tersebut Pada tahun 2000, keputusan Presiden nomor 18 mengatakan Pengadaan barang jasa haruslah efektif, efisien, persaingan sehat, transparan, terbuka, dan adil Pada tahun 2001, para pemangku kepentingan pengadaan menggagas Perlunya lembaga pengadaan dengan membuat Lokakarya Nasional penyiapan lembaga pengembangan kebijakan barang dan jasa pemerintah Pada tahun 2003, adanya keputusan Presiden nomor 80 tentang pengadaan Dan, lahirnya Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Atau PPK PBJ pada unit Eselon II di Bapenas Keputusan Presiden tersebut mendorong Mulai memperkenalkannya sistem e-procurement Sejak saat itu, mulai adanya inisiatif menggunakan e-procurement oleh Bapenas, Pemerintah Kota Surabaya, Kementerian PU, dan Kementerian Kominfo Pada tahun 2007, 11 LPSE pun dibentuk Yaitu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Gorontalo Kementerian Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Kepulauan Riau Kota Yogyakarta Dan Kota Denpasar Pada tanggal 6 Desember 2007 LKPP disahkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 106 Untuk membuat Rencana Pengembangan Strategi Aturan Perundangan Kebijakan Secara Berkelanjutan Berkala Terpadu Terarah dan Terkoordinasi Salah satu goal dari LKPP adalah Terlaksananya Electronic Procurement Untuk itu LKPP mendorong dibentuknya LPSE di KLDI Agar dapat melayani Dan memfasilitasi Sistem pengadaan secara elektronik LPSE sebagai penyelenggara layanan pengadaan secara elektronik Terus berkembang Hingga mencapai 620 unit Bayangkan Jika dikalikan dengan 10 orang saja Maka terdapat 6200 personil yang terlibat di Indonesia Peran LPSE yaitu Layanan konsultasi Fasilitas dan fitur aplikasi Keluhan layanan Pelatihan Registrasi dan verifikasi Error handling Pemeliharaan dan keamanan infrastruktur Arsip dokumen Dan masih banyak lainnya LPSE meningkatkan kualitasnya dengan melakukan standar disasi Di antaranya adalah Layanan Kapasitas Dan keamanan informasi Untuk memenuhi UU ITE 2008 dan PP82 2012 Para pemangku kepentingan misalnya ULP dan penyedia Dapat lebih efisien dalam melaksanakan pengadaan LPSE pun menyediakan fasilitas pelatihan Verifikasi Dan bidding room Untuk kelancaran lelang pengadaan Berapa banyak dana Untuk transportasi Jarak Dan waktu Untuk pelatihan Bila LPSE ULP Penyedia Mengikuti pelatihan secara terpusat di Jakarta Dan Sangatlah tidak efisien Bila penyedia harus ke pusat Hanya untuk verifikasi data Peran LPSE dalam membantu pemerintah pusat Menghasilkan efisiensi bagi Indonesia Hingga mencapai 10,11% Yaitu Lebih dari 60 triliun LKPP Dan LPSE Saling bersinergi Dengan semangat gotong royong Untuk mengwujudkan Indonesia yang lebih sejahtera Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!